Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 23 Seorang Korban Cinta Yang Sampai Lupakan Usia Sendiri Siang dan Malam Sumabing Menempuh Perjalanan Menuju Ke Bukong San Bukong San Adalah Gunung Gemunung Yang Berlapis Dua Dan Bersusun Menjulang Tinggi Ke Angkasa Tidak Perlu Di Persoalkan Apakah Bu Siang Sinli Si Manusia Aneh Berusia Seabad Itu Masih Hidup Di Dunia Fana Ini Atau Tidak Hanya Untuk Mencari Buat Tempat Dia Semayang Di Antara Setian Luas Hutan Dan Dataran Tinggi Serta Lembah Dua Dialas Pegunungan Yang Belum Pernah Dijajaki Manusia Seumpama Mencari Jarum Di Lautan Sejak Beranjak Memasuki Pegunungan Sumabing Langsung Memanjat Ke Puncak Tertinggi Melalui Jurang Dua Dan Hutan Dua Lebat Tak Mengenal Lelah Ia Menjelajah Dan Mengarungi Kesegala Penjuru Tidak Ketinggalan Tempat Dua Yang Mencurigakan Telah Diselidiki Satu Hari, Dua Hari, Tiga Hari, Tau Dua Sebulan Sudah Berlalu Dengan Cepat Tanpa Terasa Selama Ini Sedikitpun Sumabing Belum Mendapat Hasil Yang Diharapkan Keputusasaan Sudah Mulai Merangsang Benaknya Hari Itu Sumabing Tengah Menjelajah Sampai Di Pinggir Sebuah Jurang Yang Dalam Tak Terlihat Dasarnya Memandangi Kabut Tebal Yang Bergulung Dua Di Depan Matanya Ini Terasa Seakan Dirinya Berada Di Awang Dua Sekonyong Dua Sebuah Helaan Napas Panjang Yang Penuh Mengandung Kegetiran Hati Samar Dua Terdengar Dalam Kuhinya Helaan Napas Itu Membuat Pendengarannya Merasa Seakan Ia Semakin Tendalam Kedalam Lembah Sunyi Yang Tak Berujung Pangkal Seumpama Pula Kepala Diguyur Air Dingin Di Musim Dingin Gemetar Dan Membeku Seluruh Tubuh Pandangan Sumabing Menjelajah Keempat Penjuru Terlihat Di Atas Sebuah Batu Cadas Besar Yang Menonjol Keluar Di Pinggir Jurang Sebelah Sana Berdiri Tegak Mematung Bayangan Seseorang Dari Pakaian Yang Mi Lambai Dua Di Hembus Angin Pegunungan Tidak Perlu Diragukan Itulah Seorang Wanita Adanya Aneh Dan Mengherankan Di Lembah Pegunungan Di Atas Batu Cadas Ini Dari Mana Datangnya Seorang Wanita Yang Menghela Napas Sedemikian Sedih Memilukan Timbul Rasa Heran Dan Ingin Tau Sumabing Perlahan Dua Ia Menghermet Mendekati Dari Jarak Dekat Inilah Baru Ia Melihat Tegas Kiranya Itulah Seorang Wanita Setengah Umur Berambut Setengah Ubanan Tengah Asyik Memandang Kabut Di Depannya Yang Bergulung Dua Mengambang Bebas Di Tengah Udara Dari Bangun Tubuhnya Yang Ranting Semampai Dapatlah Dibayangkan Pasti Semasa Mudanya Wanita Ini Adalah Seorang Gadis Yang Ayurupawan Lama Dan Lama Sekali Kedua Belah Pihak Tetap Membisu Tanpa Buka Suara Batu Cadas Dimana Wanita Setengah Ubanan Itu Berdiri Luasnya Tidak Lebih Tiga Kaki Di Bawahnya Adalah Jurang Yang Dalam Yang Tak Kelihatan Dasarnya Jikalau Terpeleset Jatuh Pastilah Tubuhnya Akan Hancur Lebur Tak Urung Timbul Secercah Kekuatiran Dalam Lubuk Sumabing Akhirnya Terdengar Wanita Tua Itu Membuka Suara Juga Siapa Itu Suaranya Dingin Tanpa Emosi Aku Yang Rendah Sumabing Enya Dari Sini Sumabing Melengat Agaknya Orang Tengah Menanti Seseorang Maka Segera Ia Bertanya Apakah Ciam Pua Tengah Menantikan Seseorang Apa Kau Memanggil Ciam Pua Kepadaku Apa Tidak Pantas Berapa Usiamu Tahun Ini Belum Cukup 19 Tahun Ciam Pua Apakah Aku Sudah Tua Wanita Tua Itu Bicara Dan Menggumam Sendiri Sumabing Tergerak Hati Ucapan Yang Sangat Ganjil Sekali Di Kolong Langit Ini Masa Ada Orang Yang Tidak Mengetahui Usianya Sendiri Apa Mungkin Dia Seorang Linglung Yang Tidak Waras Pikirannya Sejenak Merandek Lantas Wanita Tua Itu Menggumam Lagi Aku Giyo Liloci Ternyata Sudah Tua Tidak Aku Belum Tua Aku Tidak Boleh Tua Mengapa Dia Tidak Kunjung Datang Juga Sumabing Berpikir Kiranya Perempuan Tua Ini Bernama Giyo Liloci Entah Siapakah Orang Yang Dimaksudkan Itu Locian Pual Mendadak Giyo Liloci Berpaling Ke Arah Sumabing Sorot Matanya Berkilat Dua Siapa Kau Dari Mana Kau Tahu Aku Silo Sumabing Menjadi Bingung Dilihat Dari Sorot Matu Orang Yang Terang Dan Jernih Pastilah Bukan Orang Yang Linglung Atau Gelap Pikiran Apalagi Liloekangnya Sudah Sempurna Justru Yang Mengherankan Kerub Bicaranya Membuat Orang Tidak Habis Mengerti Maka Segera Sahutnya Bukankah Kau Sendiri Yang Mengatakan Apa Betul Lociampu Tengah Menanti Seseorang Benar Siapakah Dia Usianya Mungkin Lebih Tua Sedikit Dari Kau Apakah Putra Muhus Kurang Ajar Siapakah Namanya Mungkin Aku Dapat Membantu Namanya Siasin Kha Oji Yang Sumabing Melonjak Kaget Dan Mundur Tiga Langkah Hampir Dia Tidak Percaya Akan Pendengaran Kupingnya Seketika Ia Terhenyak Di Tempatnya Tanpa Kuasa Mengeluarkan Suara Kiranya Perempuan Ini Tengah Menanti Suhunya Sejak Kena Dibokong Hingga Menjadi Invalid Sampai Mati Suhunya Belum Pernah Muncul Di Kalangan Kang Ong Selama 20 Tahun Secara Diam Dua Sucinya Sim Giyok Siap Bertunangan Dengan Tiang Un Suseng Maka Akhirnya Dikurung Subonya Selama 30 Tahun Saat Mana Usianya Pun Sudah Mendekati 50an Sebaliknya Giyok Liloci Mengatakan Bahwa Orang Yang Dinantikan Kedatangannya Ini Berusia Sedikit Lebih Tua Dari Dirinya Jikalau Itu Benar Bukankah Itu Berarti Dia Telah Menanti Dan Menanti Selama 50 Tahun Lebih Kabarnya Suhu Dan Subonya Bertengkar Dan Berpisah Apa Mungkin Karena Perempuan Ini Mendadak Giyok Liloci Berteriak Melengking Bergegas Meninggalkan Batu Cadas Itu Dan Melompat Maju Ke Hadapan Sumabing Serta Serunya Gemetar Benda Apa Yang Kau Pakai Di Jari Tengahmu Itu Sumabing Terperanjat Sahutnya Cincin Iblis Cincin Iblis Benar Dari Mana Benda Itu Kau Dapatkan Semakin Besar Dan Tepatlah Dugaan Sumabing Bahwa Perempuan Tua Yang Bernama Giyok Liloci Ini Adalah Kekasih Suhaunya Semasa Masih Muda Dulu Kalau Begitu Apa Benar Dia Sudah Menunggu Selama 50 Tahun Dalam Secercah Ingatannya Bayangan Wajah Suhaunya Semasa Masih Muda Pada 50 Tahun Yang Lalu Maka Tidak Menjawab Dia Balik Bertanya Jadi Ciam Pua Selalu Menunggunya Di Tempat Ini Disinilah Kita Mengikat Jodoh Dia Mengatakan Pasti Akan Datang Aku Percaya Diatakan Menipu Aku Sudah Berapa Lama Ciam Pua Menunggu Disini Aku Tidak Tahu Yang Kutanyakan Tadi Bagaimana Cincin Iblis Ini Bisa Berada Di Tanganmu Giyok Liloci Kembali Mengalihkan Pembicaraan Toko Sebab Aku Adalah Muridnya Giyok Liloci Terharu Dan Bergirang Kau Adalah Murid Tengkoh Jianku Benar Dimana Dia Berada Dia Katakanlah Dimana Dia Tanpa Terasa Sumabing Merasa Mendeluh Dalam Hati Kerongkongannya Seperti Disumbat Sesuatu Bahwa Suhaunya Sudah Menutup Meta Apakah Hal Ini Harus Diberitahukan Kepadanya Apa Dia Kuat Menerima Pukulan Batin Ini Atau Membiarkan Dia Menunggu Lagi Dengan Penuh Harapan Yang Tak Mungkin Harapan Itu Kunjung Datang Apakah Penipuan Demikian Tidak Terlalu Kejam Sesaat Dia Menjadi Bimbang Entah Bagaimana Dia Harus Memberi Jawaban Yang Positif 50 Tahun Ya Selama 50 Tahun Dia Telah Menunggu Sampai Usia Sudah Tua Pun Tidak Disadari Olehnya Betapa Besar Pengorbanan Yang Telah Dikeluarkan Demi Cintanya Cinta Itu Buta Dan Cinta Memang Dapat Membuat Jiwa Orang Gersang Arh Sungguh Kasihan Gia Klilauci Mendesak Maju Dua Langkah Suaranya Berteriak Hampir Menggila Katakan, Dimana Siasin Khoji Yang Berada Dia Dia, Dia Bagaimana Benak Sumabing Bekerja Keras Daripada Membiarkan Ia Meninggal Secara Mengenaskan Dengan Putus Harapan Adalah Lebih Baik Memberikan Secerca Harapan Untuk Hidup Kalau Toh Dia Sudah Menanti Selama 50 Tahun, Apapula Halangannya Untuk Menanti Lagi Entah Sampai Berapa Lama, Kalau Dikatakan Secara Kenyataan Tindakannya Ini Memang Agak Terlalu Kejam, Tapi Apa Boleh Buat, Maka Segera Sahutnya Lantang, Dia Orang Tua Tengah Menutup Diri Karena Tengah Melatih Selatu Ilmu Aku Tidak Dapat Menyalahkan Dia, Dia Pasti Datang Sumabing Benar Dua Sudah Tak Dapat Menahan Suasana Yang Menyedihkan Ini Cepat Dua Ia Memberi Hormat Terus Berkata Wampuan Minta Permisi Baik Bila Kau Ketemu Dia Katakan Bahwa Aku Tengah Menunggunya Sumabing Mengiakan Terus Bergegas Berlari Pergi Meninggalkan Gio Liloci Sambil Berlari Dua Kecil Ia Menyusuri Pinggir Jurang Jurang Itu Agaknya Luas Sekali Dan Tak Berujung Pangkal Sekian Lama Sudah Ia Berlari Masih Belum Sampai Pada Ujung Pangkalnya Seng Surya Mulai Meninggi, Sinar Matahari Yang Terang Mulai Mengurangi Kabut Yang Tebal Itu Alam Sekelilingnya Mulai Jelas Terlihat, Sumabing Menghentikan Langkahnya Dan Mendongak Melihat Situasi Sekitarnya Tanpa Terasa Dia Tertawa Geli Sendiri Sudah Setengah Hari Ia Berputar Dua Kiranya Baru Mencapai Setengah Dari Lingkaran Jurang Itu Dimana Tempat Dia Berada Sekarang Tepat Berhadapan Dengan Tempat Dimana Ia Tadi Berpisah Dengan Gio Liloci Malah Samar Dua Terlihat Juga Tubuh Yang Berdiri Menyendiri Bagai Tonggak Di Atas Batu Cadas Itu Sumabing Geleng Dua Kepala Gumamnya, Korban Cinta Yang Mengenaskan Sekonyong Dua Beberapa Bayangan Manusia Berkelebatan Kelebatan Tengah Meluncur Datang Dengan Kecepatan Seperti Bintang Terbang Tengah Melesat Mendatangi Ke Arah Puncak Di Pinggir Jurang Dimana Dia Berada Ini Dalam Waktu Yang Pendek Orang Dua Itu Sudah Mendatangi Semakin Dekat Dimana Sorot Pandangan Sumabing Melintas Sontak Timbulah Nafsu Membunuh Yang Berkobar Dua Kiranya Para Pendatang Itu Adalah Para Jagowan Dari BWEHW AHWE Yang Berjumlah Tujuh Orang Agaknya Seorang Tua Seragam Kuning Sebagai Pimpinan Dari Rombongan Keenam Orang Lainnya Yang Masing Dua Bertubuh Tinggi Tegap Berhenti Tiba Dua Sumabing Menghardik Dengan Kerasnya Tujuh Orang Itu Segera Menghentikan Langkahnya Si Orang Tua Yang Memimpin Itu Berseru Kaget Si Asin Kedua Sontak Keenam Laki Dua Tegap Lainnya Berubah Air Mukanya Tersipu Dua Mereka Menyebar Diri Bersiap Menghadapi Segala Kemungkinan Sumabing Sendiri Sesaat Melengah Heran Bahwa Musuh Ternyata Menyebut Dirinya Sebagai Si Asin Malaikat Sesat Kedua Karena Menurut Anggapannya Bahwa Perbuatannya Toh Tidak Menyeleweng Dengan Alasan Apa Mereka Menyebut Dirinya Sebagai Malaikat Sesat Kedua Si Orang Tua Pemimpin Itu Segera Menggerakkan Sebelah Tangannya Selarik Sinar Merah Segera Meluncur Tinggi Ketengah Angkasa Diam Dua Sumabing Mengumpat Kelicikan Busuh Ini Sungguh Diluar Prasangkanya Bahwa Para Jagowan BWEHW AHWE Ini Ternyata Mengikuti Jejaknya Memasuki Pegunungan Bukongsan Ini Juga Pertanda Sinar Merah Itu Sudah Terang Kalau Memanggil Bala Bantuan Untuk Menghadapi Dirinya Maka Segera Ia Mendesak Maju Serta Tanyanya Dingin Kalian Mengikuti Jejakunya Serta Merta Ketujuh Orang Itu Melangkah Mundur Ketakutan Si Orang Tua Pemimpin Mendesis Diram Sumabing Di Empat Penjuru Sudah Dijaga Ketat Dan Penuh Jebakan Saya Umpama Kau Tumbuh Sayap Juga Jangan Harap Dapat Lolos Hawa Membunuh Di Wajah Sumabing Semakin Tebal Tawanya Menjengek Dingin Maka Perluku Silahkan Kalian Membuka Jalan Bagi Tuan Besarmu Ini Belum Habis Ucapannya Kedua Tangannya Beruntun Bergerak Menyodok Kedepan Bukan Saja Serangannya Ini Sangat Aneh Dan Dasyat Kekuatannya Pun Bukan Olah Dua Hebatnya Si Orang Tua Pemimpin Berlaku Sangat Cerdik Sebab Sekali Ia Mendahului Melompat Nyingkir Lain Dengan Keenam Anak Buahnya Yang Tidak Sempat Lagi Menyingkir Mereka Tergulung Sung Sang Sumbel Keempat Penjuru Begitu Pukulan Pertama Dilancarkan Gesit Sekali Sumabing Mendesak Maju Sambil Berputar Secepat Kilat Tangannya Melancarkan Sebuah Hantaman Dimana Terdengar Teriakan Ngeri Dua Di Antara Enam Laki Dua Tegap Itu Mencelat Setinggi Dua Tombak Terus Melayang Masuk Jurang Yang Tidak Kelihatan Dasarnya Keruan Lima Orang Kawannya Ketakutan Setengah Mati Si Orang Tua Pemimpin Segera Berseru Keras Mundur Mimpi Sambil Mementak Ini Badan Sumabing Melesat Cepat Bagai Bayangan Setan Sigap Sekali Tau Dua Pergelangan Tangan Si Orang Tua Sudah Dicengkram Olehnya Kesempatan Untuk Berkelit Belum Ada Tau Dua Dirinya Sudah Kena Teringkus Oleh Lawan Keruan Pucat Pasih Dan Ketakutan Setengah Mati Si Orang Tua Pemimpin Itu Keringat Dingin Membanjir Membasai Tubuhnya Saking Gentar Dan Ketakutan Empat Laki Dua Tegap Lainnya Sampai Kesima Berdiri Bagai Patung Dengan Tubuh Gemetaran Derap Langkah Ramai Dari Kejauhan Semakin Dekat Mendadak Sumabing Menggentakan Tangannya Bagai Sebuah Bola Besar Si Orang Tua Dilemparkan Masuk Kedalam Jurang Yang Dalam Pekik Panjang Yang Menyayatkan Hati Menggema Jauh Dari Ketinggian Semakin Mengecil Diri Terus Menghilang Di Dasar Jurang Bagai Tersadar Dari Mimpi Keempat Laki Dua Tegap Segera Melarikan Diri Pontang Panting Seperti Dikejar Setan Lari Kemana Kalian Di Tengah Bentakan Yang Menggeledek Ini Lagi Dua Sumabing Melesat Tinggi Dan Jauh Berbareng Dikirimnya Empat Kali Pukulan Jarak Jauh Yang Dasyat Empat Gelombang Angin Pukulannya Hampir Bersamaan Melanda Keempat Sisa Anggota BWEHW AHWE Yang Lari Ketakutan Itu Dilain Saat Segera Terdengar Jerit Dan Pekik Kesakitan Yang Riuh Rendah Empat Tubuh Manusia Seperti Juga Kawan Duanya Melayang Jatuh Kedalam Jurang Buyung, Kejam Benar Perbuatanmu Ini Sebuah Suara Dingin Sedingin Es Mendengus Tiba Sigap Sekali Sumabing Membalikan Tubuh Maka Terlihat Dua Di Antara Empat Setan Gantung Yaitu Heng Si Hek Dan Hoi Bing Hek Telah Berdiri Tak Jauh Di Hadapannya Tubuh Mereka Kurus Kering Dan Bercat Pasih Bagai Mayat Hidup Di Lehernya Masih Terikat Talik Gantungan Tanpa Terasa Melonjak Kaget Benak Sumabing Satu Di Antara Keempat Setan Gantung Saja Berkepandaian Lebih Tinggi Dari Bulim Suih Tingkatan Gurunya Maka Sudah Terang Kalau Dirinya Bukan Tandingan Mereka Akan Tetapi Sifat Pembawaannya Yang Keras Kepala Dan Congkak Membuatnya Tidak Mengenalkan Arti Takut Dengan Meringas Dan Gagahnya Ia Berdiri Tegak Sekokoh Gunung Heng Si Hek Menyeringai Tawa Seram Desisnya, Buyung, Bencana Susah Dihindari Lebih Baik Kau Manda Saja Terima Kematianmu Dibarungi Dengan Kata Duanya Ini Kedua Tangannya Secepat Kilat Mendorong Kedepan Kecepatan Kerr, Turun Tangannya Ini Benar Dua Menakjubkan Hingga Waktu Berpikir Bagi Musuh Pun Tidak Sempat Lagi Agaknya Sumabing Juga Tidak Mau Kalah Perbawa Dipusatkannya Seluruh Kekuatan Tenaga Kiu Yang Sin Keng Kearah Tangan Dan Disertai Dengan Dengusan Kerasia Song Songkan Kedua Tangannya Kedepan Juga, Dorongan Disambut Dengan Dorongan Tapi Sebelum Dorongan Dasyat Kedua Belah Pihak Saling Bentur Mendadak Heng Si Hek Merubah Cengkraman Tangannya Menjadi Pukulan Demtuman Dasyat Segera Terjadi Di Alas Pegunungan Yang Sunyi Hingga Suaranya Menggelegar Terdengar Jauh Tubuh Heng Si Hek Bergoyang Limbung Adalah Sumabing Tersurut Mundur Delapan Kaki Jauhnya Dan Hampir Dalam Waktu Yang Bersamaan Dari Samping Sebelah Sana Hui Bing Hek Juga Lancarkan Sebuah Hantaman Keras Bagai Topan Badai Menggulung Ke Arah Sumabing Yang Belum Sempat Dapat Berdiri Tegak Lagi Dua Sumabing Mencelat Sejauh Beberapa Tombak Baru Dapat Berdiri Tegak Mulutnya Menghambur Darah Segar Heng Si Hek Sudah Mendesak Maju Hendak Menyerang Lagi Loto A, Tahan Dulu Mendadak Hui Bing Hek Berseru Menjegah Kenapa Apa Tidak Kita Ringkus Hidup Dua Saja Ketua Kawatir Akan Membawa Buntut Yang Dikendalikan Dia Ingin Kematian Bocah Kerdil Ini Susah Tapi Kau Ingat Dia Orang Tua Untuk Kedua Kalinya Sumabing Mendengar Dia Orang Tua Dari Mulut Musuh Duanya Ini Disinilah Letak Kunci Daripada Behwah AWM Mengejar Dan Hendak Membunuh Dirinya Tokoh Macam Apakah Sebenarnya Orang Yang Disebut Sebagai Dia Orang Tua Itu? Mengapa Dia Mengutus Orang Untuk Membunuh Dirinya? Dengan Kedudukan Dan Ketenaran Nama Si Tiau Hek Empat Gembong Iblis Yang Kenamaan Ini Saja Masih Relah Tunduk Dan Terima Perintahnya Maka Dapatlah Dibayangkan Tentu Tokoh Itu Bukan Semelarang Orang Loh Sem, Tapi Ini Perintah Ketua Kata Heng Si Hek Agaknya Hui Bing Hek Bersungguh Hati, Sahutnya, Kalau Dia Orang Tua Menyalahkan, Biar Ketua Yang Bertanggung Jawab Kita Berempah Saudara Boleh Dikata Mendapat Perintah Hanya Untuk Membantu Ketua Loh Sem, Bocah Ini Agak Misterius, Ternyata Sedemikian Banyak Orang Dua Kosin Sebagai Dekingnya, Sampai Rasul Penembus Dada Yang Baru Saja Muncul Di Kangawu Agaknya Juga Melindungi Bocah Ini Sekarang Kesempatan Yang Susah Dicari Ini Janganlah Kita Abaikan Begitu Saja Kesempatan Seperti Ini Susahlah Dikatakan Lagi Kapan Dapat Kita Peroleh Sungguh Geram Sumabing Bukan Alang Kepalang Tidak Kira Bahwa Musuh Berani Begitu Tak Kabur Tengah Merundingkan Nasib Mati Hidupnya Maka Dengan Penuh Kebencian Dan Gusar Mulutnya Mendesis Si Tiau Hek, Kalau Aku Sumabing Tidak Sampai Mati, Awas Kalian Akanku Beset Kulit Kalian Hidup Dua Hehehehe, Buyung, Sayang Kematian Bu Sudah Pasti Kedua Tangannya Bergantian Menyodok Dan Mendorong Kedepan Pukulan Heng Si Hek Kali Ini Bertujuan Hendak Menamatkan Riwayat Hidup Sumabing Sumabing Mengertak Gigi, Kedua Tangan Ditekuk Lalu Didorong Kedepan Juga Secara Keras Lawan Keras Dar Diselingi Pekik Kesakitan Yang Menyayat Hati, Tubuh Sumabing Terpental Setinggi Dua Tombak Terus Melayang Jatuh Masuk Jurang Yang Dalam Itu Bermula Ingatannya Masih Sadar, Seakan Tubuhnya Mengambang Naik Awan Mi Layang Dua Di Tengah Udara Tanpa Terasa Dia Menggembor Keras, Masa Aku Harus Mati Secara Begini? Oh, Aku Mati Penasaran, Jeritan Yang Mengerikan Ini Hampir Dia Sendiri Juga Tidak Mendengar Jelas, Akhirnya Dia Kehilangan Kesadarannya Dalam Pada Itu Setelah Memukul Jatuh Sumabing Kedalam Jurang, Segera Heng Si Hek Berkata Kepada Hui Bing Hek, Tugas Sudah Selesai, Mari Kita Pergi Pergi Mendadak Sebuah Suara Dingin Menyelak Di Belakang Mereka, Jiwa Kalian Juga Harus Ditinggalkan Perlahan Dua Kedua Setan Gantung Ini Membalik Tubuh, Tampak Oleh Mereka Seorang Bertubuh Tinggi Lencir Berwarna Serbah Hitam Berdiri Tiga Tombak Di Belakang Mereka, Kedua Mati Manusia Serbah Hitam Ini Memancarkan Kebencian Yang Menyala Dua Manusia Kejam Dan Telengas Seperti Kedua Setan Gantung Ini Punta Urung Bergidik Seram Dan Gentar Mati Hoi Bing Hek Melebar Memandang Kearah Lawan, Serunya, Chuan Inikah Yang Bernama Racun Diracun, Ya, Benar, Chuan Sombong Dan Takabur, Berani Bermulut Besar Hendak Mengambil Jiwa Kita Bersaudara, Apakah Sudah Bosan Hidup Tidak? Hanya Kalian Berdua, Heng Si Hek Perdengarkan Suatu Tawa Ngekek, Jengeknya, Agaknya Chuan Hendak Menuntut Balas Bagi Si Sesat Kedua, Sumabing Itu Ucapanmu Tepat Sekali, Tidak Perlu Banyak Bacot Lagi, Silahkan Chuan Turun Tangan Racun Diracun Mendengus Keras, Tanpa Sungkan Dua Lagi Segera Ia Kirim Sebuah Hantaman Mengarah Heng Si Hek, Betapa Besar Dan Dasyat Perbawa Angin Pukulannya Ini Seakan Dapat Membelah Gunung Dan Menghancurkan Batu Heng Si Hek Ada Hati Hendak Mencoba Kekuatan Lawan, Maka Segera Tangannya Pun Disurung Kedepan, Dorong Mendorong Secara Keras Lawan Keras Begitu Angin Pukulan Kedua Belah Pihak Saling Bentur Dan Menimbulkan Gelombang Angin Lesus Membumbung Tinggi Ke Angkasa, Tubuh Racun Diracun Hanya, Goyah Sedikit Lain Halnya Dengan Heng Si Hek, Badannya Limbung Satu Langkah Bahwasannya Kepandayan Dan Luekang Si Tiau Hek Sudah Jarang Tandingan Di Kalangan Kangong, Salah Satu Di Antara Setan Gantung Saja Cukup Membuat Kuncup Nyali Para Musuhnya Adalah Dalam Gebrak Pertama Ini Kelihatan Jelas Bahwa Kepandayan Racun Diracun Ternyata Masih Lebih Unggul Seurat Dari Mereka Agaknya Racun Diracun Sudah Bertekad Bulat Hendak Melenyapkan Jiwa Musuh Duanya Beruntun Ia Lancarkan Lagi Tiga Rangkai Pukulan Dasyat Kali Ini Agaknya Heng Si Hek Sudah Merasakan Kelihayan Lawannya Dan Kapok Sebat Sekali Tubuhnya Melejit Menyikir Dua Tombak Jauhnya Tak Berani Beraduk Pukulan Lagi Pada Saat Heng Si Hek Melejit Menyikir Itu, Dari Samping Hui Bing Hek Malah Mendesak Maju Sambil Lulur Cengkraman Tangannya Langsung Mencengkram Unggung Racun Diracun Kera Cengkramannya Ini Boleh Dikata Sangat Cepat Hingga Susah Diikuti Oleh Pandangan Mata Tapi Kepandaian Racun Diracun Juga Menakjubkan, Tahu Bahwa Dirinya Dibokong Dari Belakang, Pukulan Tangannya Mendadak Derobah Mencengkram Juga Di Tengah Jalan Sambil Berputar Memapak Ke Arah Musuh Gerak-gerik Kedua Belah Pihak Boleh Dikata Secepat Kilat, Dimana Terdengar Suara Mendehem Keras Cakar Tangan Hui Bing Hek Dengan Telak Mencengkram Amblas Kepundak Racun Diracun, Dimana Kelima Jarinya Melesak Amblas Meremdes Keluar Darah Sedar Bagai Air Legeng Terpaut Sedetik, Kelihatan Cakar Racun Diracun Yang Berwarna Hitam Legam Itu Juga Mencengkram Keras Di Lengan Lawan Heng Si Hek Menjerit Kaget, Serunya, Loh Sem, Cepat Lepas Tangan, Racun, Sambil Berpekik Ini Tubuhnya Meluncur Di Tengah Udara Seraya Mengirim Tendangan Dan Pukulan Mengarah Kepala Dan Dada Racun Diracun Mendadak Dua Bayangan Mencelat Berpencar Terdengar Hui Bing Hek Menggembor Keras, Tangan Kirinya Segera Diayun Memapas Putus Lengan Kanannya Sendiri Peletak Kontan Lengan Kanannya Sendiri Terjatuh Buntung Sebatas Pundaknya Lalu Beruntun Ia Menutup Beberapa Jalan Darah Di Pundak Untuk Menghentikan Mengalirnya Darah Lalu Serunya Dengan Bengis, Racun Diracun, Akan Datang Suatu Hari Aku Hui Bing Hek Akan Membeset Tubuhmu Menjadi Berketing Dua Racun Diracun Menyeringai Sinis, Sahutnya Sekarang Juga Hendak Ku Buat Kalian Setan Dua Gentayangan Mampus Menjadi Abu Tapi Sebelum Racun Diracun Melaksanakan Ancamannya Heng Si Hek Sudah Membentak Keras, Tangannya Panjang Yang Kurus Kering Bagai Kayu Bakar Itu Sudah Bergerak Sebat Hingga Bayangan Pukulan Tangannya Bertumpuk Berlapis Sebagai Gunung Langsung Menungkrap Ke Atas Kepala Racun Diracun, Perbawa Dan Gerak-Geriknya Seperti Harimau Gila Yang Kelaparan Sejenak Racun Diracun Melengat, Sebat Sekali Tubuhnya Jumpalitan Mundur Ke Belakang Sejauh Satu Tombak Peluang Inilah Digunakan Oleh Heng Si Hek Untuk Menarik Hui Bing Hek Terus Melarikan Diri Secepatnya Bagai Motor Terbang Nada Suara Racun Diracun Penuh Mengandung Nafsu Membunuh Berkatalah Ia Kearah Kedua Setan Gantung Yang Tengah Melarikan Diri Itu Kalian Takkan Dapat Lolos Dari Tanganku Habis Berkata Ia Melangkah Maju Ke Pinggir Jurang Memandang Kedasar Jurang Yang Tertutup Kabut Tebal Dengan Sedih Ia Menghela Napas Panjang Bertepatan Dengan Itu, Dua Bayangan Manusia Satu Tua Dan Yang Lain Masih Muda Belia Tengah Melangkah Ringan Mendekati Ketempat Dimana Racun Diracun Berada Lo Cian Puan, Apa Benar Nengkoh Bing Berada Di Pegunungan Bukong San Ini? Tidak Akan Salah, Kusaksikan Sendiri Pihak BWEHW AHWE Tengah Mengerahkan Bala Bantuannya Mengobrak Abrik Dan Mengetung Gunung Ini Untuk Mencari Jejaknya Tapi Sudah Tiga Hari Lamanya Tanpa Kita Menemui Jejak Atau Bayangannya Sedemikian Luas Dan Besar Lingkungan Gunung Ini Dia Pun Tidak Mempunyai Tujuan Tertentu Kita Harus Bersabar Dan Perlahan Dua Mencarinya Apa Maksud Tujuan BWEHW AHWE Mencari Dan Mencegat Dia Mana Dapat Kita Ketahui Kedua Orang Tua Dan Muda Ini Ternyata Tak Lain Adalah Si Maling Bintang Si Bancuan Dan Siang Siowhun Adanya Mereka Bertemu Di Tengah Jalan Tanpa Berjanji Sebelumnya Lalu Sama Dua Memanjat Gunung Hendak Mencari Dan Mengikuti Jejak Sumabing Tiba Dua Si Maling Bintang Si Bancuan Angkat Sebelah Tangannya Menghentikan Langkah Siang Siowhun Semelari Berkata Nanti Dulu Nona Jangan Ceroboh Lihatlah Bayangan Siapa Yang Berada Di Pinggir Jurang Itu Peduli Siapa Dia Dialah Racun Di Racun Yang Lebih Berbisa Dari Racun Utara Itu Oh Siang Siowhun Berseru Kejut Sepasang Matanya Yang Jelib Bening Lantas Memancarkan Nasu Membunuh Menyala Dua Serunya Gemetar Racun Di Racun Benar Manusia Serbah Hitam Di Dunia Ini Hanya Dia Seorang Aku Hendak Membunuhnya Untuk Apa Aku Hendak Menuntut Balas Bagi Adikku Dan Libun Siang Tapi Nona Ayu Saya Umpama Iblis Jahat Ini Tidak Menggunakan Racun Kepandaian Silatnya Saja Masih Lebih Unggul Setingkat Dari Bulim Suih Ketahuilah Ketua Bwe Wahwe Yang Menggetarkannya Li Orang Itu Pun Rada Dua Takut Dan Gentar Menghadapi Dia Apalagi Kau Tak Peduli Aku Harus Membunuhnya Mulut Berkata Begitu Tubuhnya Pun Segera Berkelebat Lari Kedepan Secepat Anak Panah Buda Ingusan Percuma Saja Kau Mengantar Kematian Si Maling Bintang Si Bancuan Mengulur Tangan Hendak Menjamret Tapi Tak Kena Secepat Itu Siang Siung Hun Sudah Tiba Di Belakang Racun Di Racun Sejauh Beberapa Meter Terpaksa Ia Mengeraskan Hati Dan Menebalkan Muka Mengikuti Maju Racun Di Racun Seolah Dua Tidak Merasa Dan Tidak Mendengar Ia Masih Tetap Berdiri Tegap Kesima Karena Besar Tekadnya Hendak Menuntut Balas Bagi Adik Dan Libun Siang Siang Siung Hun Sudah Melupakan Segala Keselamatan Sendiri Suaranya Membentak Bengis Di Belakang Racun Di Racun Racun Di Racun Iblis Laknat Nonamu Ingin Membeset Dan Menghancur Leburkan Tubuhmu Pelan Dua Racun Di Racun Membalik Tubuh Menghadapi Siang Siung Hun Yang Mendelik Gusar Lalu Tanyanya Dingin Apa Kau Hendak Membunuh Aku Tidak Salah Hendak Ku Hancur Leburkan Tubuh Iblis Laknat Seperti Kau Ini Sekilas Si Maling Bintang Menyapu Pandang Kesekitarnya Tampak Olehnya Di Tanah Banyak Berceceran Noktah Darah Dan Sebuah Lengan Buntung Lantas Terlintas Sebuah Pertanyaan Yang Menakutkan Dalam Benaknya Serunya Terkejut Di Sini Tadi Pernah Terjadi Pertempuran Seru Pandangan Dingin Dengan Sorot Metu Yang Menyedot Semangat Racun Di Racun Beralih Ke Arah Si Maling Bintang Sahuknya Memang Benar Pertempuran Berdarah Apa Termasuk Juga Si Sesat Kedua Sumabing Memang Ada Melonjak Kaget Si Maling Bintang Serta Siang Siung Hun Cepat Dua Siang Siung Hun Bertanya Lalu Kemana Dia Sekarang Siapa Sumabing Sudah Mati Bagai Disam Bergeledek Tubuh Siang Siung Hun Terhoyung Lima Langkah Pandangannya Terasa Gelap Dan Tubuh Pun Hampir Roboh Wajahnya Berkerut Dua Hebat Sesaat Itu Terasa Seakan Dirinya Terjatuh Ke Dunia Lain Sungguh Tak Terduga Kekasihnya Yang Sangat Dicintainya Sekarang Ternyata Sudah Mati Terasa Hatinya Membeku, Kaki Tangan Dingin, Seluruh Tubuh Mengejang Linu, Otaknya Pun Mendingung Dua, Jantung Berdenyut Dua Keras, Segera Ia Menggembor Histeris, Tidak, Dia Belum Mati, Engkoh Bingku Tidak Mungkin Mati, Dia, Tak Mati, Suaranya Memilukan Hati Benar Dua Membuat Orang Lain Turut Berduka Dan Bersedih Sepasang Mati Si Maling Bintang Membelalak Besar, Wajahnya Merah Padam Penuh Kegusaran, Serunya Gemetar, Cuan Yang Turun Tangan Segera Racun Diracun Menggelengkan Kepala, Ujarnya, Heng Si Dan Hoi Bing Dua Setan Gantung Itu Jaguan Kelas Satu Dari BWEHW AHWE, Si Tiau Hek Tidak Salah, Mana Jenazahnya Terjungkal Masuk Jurang, Di Bawah Sanalah, Akhirnya Pecah Lah Tangis Yang Siung Hun Yang Menyayatkan Hati Sedemikian Sedih Ia Menangisi Kekasihnya Yang Perdi Mendahuluinya Tangisnya Ini Suatu Pertanda Betapa Besar Rasa Cinta Kasihnya Terhadap Sumabing Begitu Sedih Ia Menangis Hingga Suaranya Serak Dan Air Matapun Kering Engkoh Bing, Tunggu Aku Ratap Siang Siung Hun Dengan Suara Serak Terus Berlari Ke Bibir Jurang Budak Goblok, Jangan Kau Berbuat Begitu Bodoh Si Maling Bintang Si Bancuan Membentak Keras Terus Menyambar Pergelangan Siang Siung Hun Lepaskan Aku Apa Yang Hendak Kau Lakukan Mencari Engkoh Bingku Apa Kau Tahu Tempat Apa Ini Tempat Apa Lembah Kematian Inilah Lembah Kematian Salah Satu Dari Tiga Tempat Keramat Dari Bulim Keempat Penjuru Dari Lembah Ini Merupakan Tebing Dan Dinding Batu Yang Curam Tiada Mulut Lembah Selain Melompat Turun Dari Atas Batu Cadas Itu Tiada Jalan Lain Untuk Turun Ke Bawah Selama Beratus Tahun Tiada Seorang Pun Yang Memasuki Lembah Ini Masih Bisa Tinggal Hidup Lembah Kematian Merupakan Salah Satu Tempat Bertuah Bagi Kaum Perselatan Yang Mengandung Banyak Teka-Teki Dan Misterius Siang Siung Siung Hun Mematung Dan Mengigau Aku Apa Fadahnya Aku Hidup Merana Di Dunia Fana Ini Kau Salah Kalau Kau Benar Dua Cinta Sumabing Kau Harus Berusaha Menuntut Balas Apalagi Agaknya Nasibnya Tidak Begitu Jelek Mati Hidupnya Masih Merupakan Pertanyaan Buat Apa Kau Menyiksa Diri Sementara Itu Racun Di Racun Tengah Melangkah Mundur Meninggalkan Pinggir Jurang Lalu Menuju Ke Arah Samping Sana Meninggalkan Mereka Sekonyong Dua Siang Siung Hun Menjerit Beringas Serunya, Iblis Lakna Tidak Demikian Gampang Kau Hendak Tinggal Pergi Segera Racun Di Racun Menghentikan Langkahnya Dan Membalik Tanyanya, Bagaimana? Tidak Bersambung